Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini saya ingin tunjukkan cara mengembalikan data yang hilang Bahkan di hard disk yang terlanjur terinstall ulang operating systemnya pun bisa juga dikembalikan datanya Di sini saya mempunyai media penyimpanan data Pertama hard disk internal Ini yang terpasang di dalam PC atau komputer Kemudian ada external hard disk Selanjutnya USB drive atau sering disebut flash disk Dan SD card yang biasa dipasang di handphone Keempat media penyimpanan ini Jika datanya hilang kita bisa mengembalikan datanya Namun di video kali ini saya ingin menggunakan flash disk untuk praktek percobaannya Oke ya sekarang kita masuk ke tutorialnya Yang ini adalah internal drive Atau hard disk yang terpasang di dalam PC atau komputer Dan ini partisi G adalah external hard disk Kemudian partisi H nya adalah flash disk Di partisi ini ya yang kita akan format datanya Kita buka di dalamnya ada beberapa data ya Ada folder kamera program video dan data lainnya Di folder kamera ada beberapa file gambar ya Di program juga ada datanya Folder video ada datanya juga Nah sekarang kita akan format flash disk nya Klik kanan Klik format Oke sudah selesai Kita cek dulu ya Datanya sudah kosong ya Sudah kosong ya Tidak ada datanya lagi Kemudian langkah selanjutnya Kita install software Isus Data Recovery Widget Kita menggunakan program ini ya Untuk mengembalikan datanya Nanti kalian bisa download software nya Di link di deskripsi Oke kita klik DRW untuk menginstallnya Seperti biasa ya Installnya Kita next next saja Sudah selesai ya installnya Programnya masih trial ya Kita aktifasi dulu Sebelum aktifasi Disable dulu ya Antivirus nya Klik menu setting Ini kita disable semua Oke sudah Selanjutnya kita buka folder register Pilih tipe sistemnya Saya pakai Windows 64 bit File DRW nya ini Kita copy Selanjutnya kita pindahkan Ke folder Isus Data Recovery Klik kanan properties Kita paste kan disini Oke sudah selesai Selanjutnya kita buka lagi programnya Oke ya Sudah tidak Try lagi Selanjutnya kita Mulai recovery Datanya Kita pilih Plastis ya Yang ingin kita Recovery Datanya Selanjutnya Selanjutnya Klik scan Oke Proses recovery Sedang berjalan ya Kita tunggu Ini biasanya Memakan waktu Kurang lebih 20 menit ya Tergantung Dari banyaknya Data Dan kapasitas Disk nya Disini Plastis saya Hanya 8GB Jadi tidak terlalu lama ya Oke Data-datanya Sudah terlihat ya Ini walaupun Belum selesai Sebenarnya Kita sudah bisa Mengambil datanya ya Tinggal checklist Lalu klik recover Tapi kita tunggu saja ya Sampai selesai Data kameranya Ada lagi ya Papasitasnya 850 MB Program 218 MB Kita ambil Data kamera Dan video Saja dulu ya Folder nya Kita pilih saja Biar Tidak terlalu banyak Selanjutnya Klik recover Tentukan tempat Penyimpanannya Klik ok Klik save Tunggu ya Lagi Pemindahan data Oke sudah selesai Kita buka Folder nya Berhasil ya Aman datanya Ini juga Aman semua Sekarang Folder video Oke sudah ada Kita tes video nya Bisa kebuka ya Video nya Oke ya Demikian dari saya Cukup sekian Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax